Semangat pagi sahabat nyonyaswan, saya ada di Surabaya di Taman Bungkul. Ini Taman Bungkul ini ingat yang waktu Burisma marah-marah. Nah ini nih Taman Bungkul dan ini terkenal rawon kalkulatornya. Nah ini rawon kalkulator ini apa ya? Kok kayaknya menarik juga namanya rawon kalkulator. Kita coba yuk rawon kalkulator. Nah kita sudah ada di dalam warung sedap malam namanya. Tapi terkenalnya rawon kalkulator ini. Ini masih jam segini rame-nya luar biasa. Dan katanya ini ngantri-ngantri yang makan di sini. Apa sih uniknya dan apa enaknya di sini? Nah kita cicipi. Ini rawonnya, ini soto-nya. Ayo kita coba ya. Kayak apa rasanya rawon kalkulator. Pertama cicipin pasti kuahnya dulu. Ini rawon Surabaya. Ini kuahnya hitam. Karena keluok hitamnya ini. Wah. Nah saya mau cobain soto-nya. 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 Soto-nya nih. Ini kalau makan nasi rawon di Surabaya ini langsung nasi dicampur sama rawonnya. Kalau yang di kota lain di Jakarta nih orang gak mau dicampur. Nasi sendiri, rawon sendiri. Tapi ini langsung rawon campur. Hanya makannya gak boleh lama-lama. Kalau dingin, mekarin nasinya. Jadi ini harus gitu di atas meja langsung disantap. Santus rame. Coba saya cicipin bu. Cicipin, cicipin rawonnya. Aku juga cicip soto madura. Soto daging. Wah ini namanya soto sulung. Soto yang pakai daging. Terus santanya rada bentar. Ciri khasnya bikin terkejut adalah naruh kecapnya langsung dubrak. Ini yang bikin kejutan. Semua enak. Rawonnya kemakan. Sotonya kemakan. Dan pastinya harganya ini gak mahal. Karena ramiknya kayak begini. Surabaya murah, meriah, enak. Wah ini serunya makan rawon. Harus ada tauge. Dan. Ini loh. Rupuk udang. Hmm. Nuh. Rawon. Dicampur dengan tauge itu rasa sensasinya. Uduh enak banget. Murih. Kalau bahasa jawabannya keletis, keletis, murih. Terus dikuahin daging. Ini makan rawon. Mesti harus ada tauge-nya. Hmm. Ini sensasinya rawon. Iya. Rangsang banget. Uuuuh. Ya. Kediliknya ini. Bener-bener kelihatan nih. Wah. Terus kelihatannya garing gitu. Saya emang pengumah tempe. Yuk cobain tempe-nya. Tempe-nya dalamnya putih. Terus luarnya garing. Hmm. Enak. Ini tempe enak banget. Hmm. Udah. Garing. Terus. Berasa bawang putihnya dan garamnya. Lalu, lihat lagi. Hmm. Tanpa kalkulator dan pastinya tepat ya. Enggak salah. Wah ini, ini bapaknya otaknya udah kayak kalkulator. Ya. Tanpa kalkulator lho aku lihat. Aduh, Surabaya. Surabaya. Yang namanya kotanya panas. Terus makanannya panas-panas. Ini kalau makan jadinya grobios alias keringetan ya. Tapi, rasanya enak ya, Hetya. Tampak. Wih, Hetya. Terima kasih. Saya selamat di Surabaya. Pasti ada temen yang baik hati untuk menemani kulineran di Surabaya. Nah, sahabat Nyonya Suan. Yang lagi di Surabaya, ayo mampir ke Rawon Kalkulator. Nah, lakuin ya. Ayo, lestarikan kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe Nyonya Suan. Dan kasih jempol share ya ke temen-temen. Jangan lupa subscribe channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.